Polisi terus mendalami kasus pembunuhan berantai di Bekasi dan Cianjur, Jawa Barat. Menurut polisi, motif dari tersangka melakukan pembunuhan adalah untuk menguasai harta korbannya. Keluarga yang mengetahui tindakan ini juga ikut dibunuh. Polisi telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus pembunuhan berantai di Bekasi dan Cianjur, Jawa Barat dengan korban sembilan orang tewas. Tersangka Wowon dan Solihin ditangkap di Cianjur, Jawa Barat, 17 Januari 2023. Sementara satu tersangka lainnya adalah Dede Solehuddin. Polisi menyebut, motif para tersangka adalah melakukan penipuan berkedok supranatural dan mengaku mampu mendatangkan kekayaan dan kesuksesan. Padahal tujuan para tersangka adalah untuk menguasai harta korban dan kemudian dibunuh. Anggota keluarga yang mengetahui penipuan dan pembunuhan ini ikut dibunuh. Korban meninggal dunia yang di Bekasi ini dibunuh karena para tersangka ini diketahui melakukan tindak pidana lain. Apa tindak pidana lain itu? Mereka melakukan serangkaian pembunuhan atau biasa disebut dengan serial killer dengan modus operandi dengan motif, maaf, dengan motif janji-janji yang dikemas dengan kemampuan supranatural untuk membuat orang menjadi sukses atau kaya. Jadi, keluarga dekatnya ini dianggap berbahaya karena mengetahui bahwa dia melakukan tindak pidana lain. Para tersangka dikenakan pasal pembunuhan berencana pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 dan pasal 339 KUHP. Polisi menyebut dari sembilan korban tewas tiga diantaranya tewas diracun di Bekasi, Jawa Barat. Lima orang lainnya dibunuh di Cianjur, Jawa Barat sementara satu korban lainnya ditemukan di Garut. Tiga korban di Bekasi Polisi terdiri dari istri ke-6 Wowon berusia 40 tahun serta dua anak tiri Wowon berusia 23 dan 17 tahun. Di Cianjur ada lima korban terdiri dari mertua Wowon istri pertama Wowon anak berusia 2 tahun dan istri ke-5 Wowon serta seorang TKW. Satu korban lagi seorang TKW yang sempat dibuang ke laut dan ditemukan warga sekitar dan dikubur di Garut. Polisi terus mendalami kasus ini untuk mencari kemungkinan adanya tersangka dan korban baru. Tim Liputan Kompas TV Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.